Oke, sekarang kita lanjutkan kembali Pada soal berikutnya, masih pada materi ekosistem Efek pemanasan global bagi ekosistem terumbu karang Yang menyebabkan kematian karang adalah A. Tingkat pemulihan karang yang rendah B. Konsentrasi oksigen meningkat C. Suhu air laut yang menurun D. Kadar garam yang menurun E. Air laut semakin basah Nah, sekarang Apa sih yang disebut dengan efek pemanasan global? Pemanasan global adalah Peristiwa di mana terjadi kenaikan suhu bumi Secara drastis Nah, yang namanya Pemanasan global atau yang disebut dengan global warming Itu kan menyebabkan suhu bumi meningkat Kalau suhu bumi meningkat Maka akan menjadi semakin panas Nah, global warming ini menyebabkan beberapa dampak Salah satunya Es di kutub mencair Yang kedua Karena es yang ada di kutub mencair Maka terjadi Peningkatan Atau Kenaikan Permukaan Selanjutnya Nih, karena terjadi peningkatan kenaikan permukaan laut Berarti kan dasar laut itu semakin dalam Kalau dasar laut semakin dalam Maka disini akan mengganggu Laut dalam Kalau laut dalam Berarti Intensitas cahayanya terganggu Kalau intensitas cahayanya terganggu Maka dia juga akan mengganggu Proses fotosintesis Nah, dimana yang namanya terumbu karang Terumbu karang itu merupakan hewan Jadi nama terumbu karang Dia merupakan antozoa Kalau karangnya sendiri Dia hanya merupakan cangkang Tapi yang ada hidup hewan Yang hidup di dalamnya itu sangat banyak Dan hewan-hewan ini Memakan hasil fotosintesis Yang dilakukan oleh alga-alga Yang ada di dalam laut Nah, kalau misalnya proses fotosintesis terganggu Maka antozoa-antozoa ini akan Kekurangan nutrisi Nah, kalau kekurangan nutrisi Akhirnya mereka mati Nah, berarti Kalau misalnya intensitas cahaya terganggu Berarti terjadi proses penurunan Suhu air laut Karena dia akan menjadi lebih dingin Kalau suhunya dingin Maka fotosintesis juga akan terganggu Jadi Global warming itu Pertama Mencairkan es Peningkatan kenaikan Peningkatan atau kenaikan air laut Dan Naik atau turunnya Suhu Air laut Sehingga Yang namanya Terumbu karang itu Sangat sensitif Terhadap Terhadap Kenaikan Maupun penurunan Suhu air laut Jadi Jawaban yang tepat Untuk pertanyaan tersebut Adalah Yang C Suhu air laut Yang Menurun Terima kasih telah menurut Terima kasih telah menurut